nah bagaimana seharusnya seorang catch owner itu bersikap nah kenapa saya bilang ini termasuk poin yang perlu kalian tahu karena gini sebagian besar catch owner itu kan menganggap dirinya itu sebagai orang tua untuk kucing itu gitu ada istilah catch parents gitu ya nah selayaknya orang tua yang memiliki anak itu pastikan kita mau anak itu nurut sama kita anak itu bisa jadi apa yang kita mau gitu nah disitulah poinnya teman-teman yang harus kalian tahu gitu kalian harus bisa memposisikan diri kalian itu sebagai leader gitu jadi jangan kebalik jangan kalian yang mengikuti maunya kucing tapi kucing lah yang harus mengikuti maunya kalian dengan satu catatan adalah saling mengerti maksudnya saling mengerti disini adalah kalian harus pahami juga bagaimana kebiasaan kucing kalian bagaimana maunya kucing kalian dan juga kalian harus bisa menyampaikan ke kucing kalian kebiasaan kalian maunya kalian itu apa jadi bisa sama-sama menyesuaikan gitu itu yang kayak lebih apa ya simpelnya itu kerjasama gitu jadi harus terbangun kerjasama antara kalian dan kucing kalian itu supaya ada istilah kata itu kayak hubungan batin gitu hubungan batin dan tau gak sih teman-teman kalau hubungan batin itu setiap orang ke kucing itu beda-beda loh maksudnya beda-beda tuh gini saya bisa misalkan ngerti kucing saya saya punya kucing 20 ekor di rumah dan 20 ekor itu masing-masing beda cara menanganinya dan saya bisa mengenali karakter mereka masing-masing secara detail itu seperti apa tapi saya belum tentu bisa gitu sekali atau sehari dua kali sehari dua hari di rumah kalian bersama kucing kalian saya tuh langsung tau gimana kucing kalian maunya apa harus kayak gimana kucing kalian bisa klik ke saya itu gimana itu belum tentu jadi apa yang paling mengerti kebutuhan kucing itu bagaimana kucing itu mau kayak gimana itu ya tentu honornya sendiri disini saya cuma membantu membuka pikiran kalian untuk melihat apa sih berkata cara membuka jembatan itu atau ikatan itu untuk kucing kalian di rumah gitu satu contoh begini ya teman-teman saya punya kucing itu yang gak tau kenapa dia ini seneng banget tidur di dalam bak pasirnya dia ya ampun itu sampai apa ya saya tuh stress sendiri karena dia suka tidur di bak pasir jadinya itu jamuran gak sembuh-sembuh gitu tapi ya cuma apa ya seminggu lah cukup seminggu saya tuh kok heran ini kucing udah ditaruh di tempat yang gede gitu bahkan dilepas di luar gitu kalau lagi jadwalnya dia lagi dilepas gitu di luar kenapa selalu baliknya itu tidurnya tuh di bak pasir terus nah dari situ saya ngerti gitu saya coba saya sediain satu bak bukan awalnya tuh bukan bak jadi saya sediain satu tempat tidur untuk dia disitu gitu dan tetep aja baliknya itu ke bak pasirnya dia tidurnya tuh selalu balik di bak pasir dia akhirnya saya akalin gimana saya ngerti yaudah saya sediain bak bucket litter box tanpa pasir saya sediain disitu di tempat yang saya mau dia untuk tidur disitu gitu ya misalkan bak pasirnya ada di pojokan tapi sedangkan saya maunya dia itu selalu tidur dekat pintu atau dekat tempat tidur saya gitu saya taruh disitu dan ternyata bener teman-teman dia itu cuman apa ya seneng tidur di tempat yang bentuknya itu kotak bentuknya itu kotak dan itu dari plastik ya karena ternyata dia cuman butuh bentuk untuk dia bisa nyaman disitu nah kan pengalaman seperti itu atau perhatian seperti itu gak bisa yang kita cuman sekilas lihat kita sekilas cobain kayak gini-gini gitu enggak itu butuh improve atau butuh kreativitas kita berpikir sebagai cash owner gitu karena kalau misalkan aja saya yang gak tepat kayak awalnya gini saya cuman kasih dia tempat tidur biasa gitu dia gak mau tetep balik lagi ke bak pasir akhirnya saya nyerah saya cuma kasih dia bak kosong gitu ya yang untuk pasir sebenarnya untuk rumah pipis tapi udah dicuci bersih gak dikasih pasir ternyata dia mau tidur disitu nah itulah kenapa kita sebagai cash owner itu harus tahu bagaimana bersikap untuk kucing kita yang saya maksud adalah seperti itu ya terus juga saya biarpun punya banyak kucing di rumah tapi gak semuanya itu serta-merta saya ada yang benar-benar saya lepasin ya tidur sama saya gitu dibawah gitu setiap hari itu gak semuanya juga gitu semua itu terjadwal oleh karena itulah saya ada apa ya membangun ikatan batin dengan mereka ya itu dengan cara pendekatan kita sehari-harinya mereka melihat kita makan mereka melihat kita tidur gitu kita melakukan apa itu mereka dekat sama kita gitu nah itulah yang maksud saya itu dibangun rasa kepercayaan dan pengertian itu didapat dari kegiatan sehari-hari seperti itu gitu loh teman-teman ya nah terus saya juga punya apa ada kucing saya ini lucu dia jadi kalau misalkan di rumah itu di dalam berani cuman kalau pas siang hari gitu tuh dia cuman beraninya tuh di dalam rumah tapi kalau udah menjelang maghrib atau udah gelap di luar itu dia berani lari keluar gitu kan kita sebuah kadang pede aja gitu kalau tahu ah kucing ini enggak ini nih penakut nih sebenarnya dia bakal dia berani keluar gitu semua berani di dalam rumah doang udah pede-pede kayak gitu ternyata malam lagi ada tamu lupa masukin dia ke kandang terus pintu main dibuka aja dia kabur terus hilang gimana coba nah lewat pengertian-pengertian seperti itulah kita butuh untuk membangun atau menjadi leader yang baik untuk kucing kita di rumah terus juga solusi buat kalian ada yang pernah bertanya mbak kucing saya itu kalau misalkan di kandang itu berisik banget gitu ngeong-ngeong terus saya itu jadi enggak tega kasihan tapi kalau misalkan mau dilepasin juga berkendala enggak bisa beberesan enggak bisa terima tamu enggak bisa tidur enggak bisa apa kayak gitu nah kalau misalkan sebenarnya saya termasuk orang yang pro untuk kucing di kandangin ya tapi bukan berarti yang terus-terusan seumur hidup dia untuk hidup di kandang itu juga bukan tapi ada memang saat-saat tertentu yang kucing perlu di kandang demi kenyamanan dia sendiri dan kita juga sebagai pemilik rumah gitu nah untuk mensiasati kucing yang seperti itu kalian bisa kenalin gitu kan kalau kucing itu sebenarnya hewan nocturnal jadi dia aktif di malam hari udah jelas kalau seperti itu dia enggak bisa di kandangin sebenarnya di malam hari pasti dia mencari teman atau dia ingin bermain di luar kalau misalkan memang mereka biasa di luar gitu nah caranya kalau sudah seperti itu adalah kalian taruh kandangnya itu jangan di tempat yang biasa lalu-lalang orang kayak misalkan kebanyakan orang ada yang naruh kandang itu dekat kamar mandi atau di depan di teras rumah gitu atau di bagian-bagian dekat dapur pokoknya yang paling sering suka masih kedengeran suara orang jalan terus ada suara orang ngomong atau cuma sekedar duduk nonton tv itu biasanya ya kucing pasti akan nyong-nyong terus karena dia ngerasa masih ada aktivitas dan dia ingin bergabung di situ jadi tipsnya adalah kalau misalkan memang mau membiasakan kucing di kandang dia lakukan dulu perlahan-lahan kayak misalkan ngandangin dia waktunya tidur kayak siang hari pada siang hari itu kucing pasti lebih banyak tidur kok daripada main kalian bisa manfaatin itu untuk ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu untuk ke dia ya gitu nah ini ini ada yang nungguin saya disini midnight hey lihat kamera disini yang megang disini tuh kalau udah kayak gini punya hubungan batin sama kucing kalian mau berada dimanapun itu kucing kalian pasti akan nyamperin gitu duduk dimana aja tuh pasti disamperin sama kucing jago masyaallah jago aduh ngantuk lagi ya bro dia tuh masih baby jadi matanya belum kelihatan belak ya tuh 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 oh i sih tuh tuh nih ya ya Tuh, dua, tiga Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak selamat menikmati